Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita melakukan suatu perhitungan yang berkaitan dengan kuantitas per volume. Di sini saya membahas kuantitas per volume berdasarkan buku karangan Rudi Hartono dan Rahmat Kamarudin dari buku Matematika dan Statistika Komprehensif dari Kemenkes RI ini. Ini ada di bab ke-6 terkait tentang konsentrasi. Jadi di sini kita melakukan perhitungan kuantitas per volume ini adalah kita mencari perhitungan yang berkaitan dengan sesuatu per volume. Waktitas di sini maksudnya bisa dalam masa per volume, bisa juga dalam bentuk jumlah obat per volume. Nah kalau masa per volume itu biasanya satuan itu bisa dalam bentuk gram per liter, bisa juga di sini kalau jumlah obat dalam bentuk satuan mol per liter. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh soal yang akan kita bahas bareng-bareng untuk berkaitan dengan kuantitas per volume. Contohnya di sini adalah berapa berat natium bicarbonate dalam gram yang dibutuhkan untuk membuat 200 ml larutan 6 gram per liter. Di sini kita lihat konteksnya itu adalah kita ingin supaya berapa gram yang harus dibutuhkan untuk membuat 200 ml larutan 6 gram per liter. Nah di sini kita ingin supaya hasil akhirnya itu adalah berupa gram. Jadi di sini kita ingin supaya satuannya dalam bentuk gram. Sementara di sini kita diketahui kita untuk membuat 200 ml larutan 6 gram per liter dari natrium bicarbonate. Jadi di sini pertama kita harus tuliskan terlebih dahulu yaitu kuantitas yang diketahui dulu yaitu 200 ml sehingga kita tuliskan di sininya 200 ml. Ini kita penyelesaian menggunakan teknik analisis dimensi. Kemudian di sini ada satuan yang diberikan yaitu 6 gram per liter. Sehingga kita tuliskan di sininya 6 gram per liter. Nah kemudian di sini kita ingin satuannya itu dalam bentuk gram. Jadi kita harus mempertahankan satuan ini dalam bentuk gram. Dan bagaimana caranya kita harus bisa menghilangkan satuan volumenya ini. Nah pertama kita pandang baik-baik. Di awal di sini ada satuan mililiter. Maka di sini di dalam kotak berikutnya kita harus ada satuan dalam bentuk mililiter. Ini harus ada mililiter. Dan liter ini harus kita hilangkan juga bagaimana caranya. Maka di sini kita harus tambahkan L di sini. Sebelumnya kita tahu bahwa dalam satu liter itu setara dengan seribu mililiter. Sehingga di sini kita tuliskan satu liter itu setara dengan seribu mililiter. Nah sehingga kita ingin supaya hasilnya dalam bentuk gram. Di mana caranya? Sehingga kita tidak bisa corek-corek saja. Ini mililiter kita bisa corek dengan sesama mililiter. Ini akan mililiter dibagi mililiter. Kita habis dimensinya. Liter dengan liter juga habis. Sehingga kita tersisa hanya gram ininya saja. Sehingga kita tinggal kali-kalikan saja. Yaitu seperti ini. Ini kita tinggal masukkan saja. 200 dikali dengan 6 dikali dengan 1. Kemudian di sininya. Ini angka 1 ya karena 6 gram per liter di sini sebenarnya. Satuannya ini satu. Jadi satu dikali dengan seribu. Maka di sini tinggal kita kali-kalikan saja. 200 kali 6 kali 1 itu 1200 dibagi dengan seribu mililiter. Sehingga hasilnya adalah 1,2. Satuannya persisanya adalah gram. Maka ini adalah kita sudah menjawab berapa berat natin di karbonat dalam gram itu adalah 1,2 gram. Ini jarum banyak kita jadikan. Kemudian, untuk contoh berikutnya. Kita lihat baik-baik. Bahwa di sini ada soal seorang pasien memiliki kadar kalium serum 4 milimau per liter. Yang ditanya di sini adalah berapa milimau kalium yang terkandung dalam 20 mililiter sampel serum pasien. Dan yang B adalah berapa miligram kalium yang terkandung dalam sampel ini. Dengan yang diketahui adalah RMM kalium sama dengan 40. Kita tahu sebelumnya ada rumus bahwa RMM ini ini kaitannya dengan konversi dari bobot ke satu penuban. Jadi RMM ini sikatan dari relatif mas molekul atau bobot molekul relatif atau masa molekul relatif. Biasanya kok di simbolnya MR atau AR kok dibahas bikinnya. Kita coba untuk penjelasan untuk soal A. Di sini seorang pasien memiliki kadar kalium serum 4 milimau per liter. Di sini berapa milimau kalium yang terkandung dalam 20 mililiter sampel serum pasien. Seperti biasa kita buat analisis dimensi sesuai dengan yang diketahui pada soal terlebih dahulu. Sebelumnya di sini sudah diketahui bahwa di sini 4 milimau per liter. Berarti di sini kita tuliskan 4 milimau per liter. Kita ingin satuannya dalam bentuk milimau. Sehingga kita tuliskan di sini milimau. Dan di sini kita ketahui bahwa di sini diketahui ada 20 mililiter. Sehingga di sini kita butuh Kita butuh suatu satuan Dengan di sininya adalah berupa 20 mililiter. Nah, bagaimana caranya supaya liter ini bisa hilang dan mililiternya juga bisa hilang supaya kita ingin mempertahankan si satuan milimau ini. Pertama, kita perhatikan baik-baik. Kita ingin supaya mempertahankan satuan dari milimau ini. Nah, kita hanya ingin menghilangkan liter dengan mililiter ini. Karena di sini mililiternya ada di bawah Maka kita melakukan konversi supaya di sini kita tambahkan L. Nah, kemudian Kalau untuk menghilangkan mililiter Berarti kan ini kita bisa coet Tapi di sini kita juga butuh sesuatu yang bisa kita hilangkan juga di bagian ML di sini. Maka, karena di atasnya ada ML Maka kita bisa menghilangkan dengan kita pasangkan ML di bawah. Sebelumnya kita ketahui bahwa Satu liter itu setara dengan seribu mililiter Sehingga Dengan kita melakukan pencoretan dimensinya Karena di sini liter dengan liter bisa kita coret Mililiter dengan mililiter di sini bisa kita coret Maka kita bisa melakukan konversi perhitungannya Dari angka satuannya Kita hanya tersisa mililiter sesuai dengan ada di sini Jadi kita tinggal kalikan saja 4 dikali 20 kali 1 Kemudian di sininya seribu Sehingga di sini kita bisa peroleh Maka tinggal kita kalikan saja 4 kali 20 kali 1 itu 80 per seribu mililiter Itu setara dengan Kita coret maunya Yaitu 30,085 Ini jawabannya kita peroleh Untuk yang nomor A Selanjutnya Untuk yang soal nomor B Berapa miligram kalium yang terkandung dalam sempat? Itu dengan kita mencari Rm kalium sama dengan 40 Berarti di sini Sebelumnya kita sudah ketahui bahwa ada beberapa konversi Yang harus kalian perhatikan baik-baik Bahwa di sini ada milimol Tapi kita ingin supaya konversinya ini ke dalam miligram Berarti di sini kita butuh Memanfaatkan nilai masa molekul relatif ini Kita ketahui bahwa sebelumnya ada diagram yang menyatakan bahwa di sini ada milimol Kemudian ada miligram Kemudian di sini ada mole dan di sini ada gram Kalau kita melakukan konversi dari mole ke gram Itu dikalikan dengan CRMM Begitupun juga yang di sini juga dikalikan dengan RMM Sementara kalau kebalikannya dari miligram ke mole Maka kita melakukan konversinya Itu dengan dibagi dengan RMM Begitupun juga dibagi dengan RMMnya juga Kalau mole ke milimol Ini biasa dikali dengan seribu Dari milimol ke mole Itu dibagi dengan seribu Ingat konsep seperti ini Jadi ini kita sebenarnya sudah bisa menjawab yang nomor B Dengan memanfaatkan hasil dari soal nomor A ini Kita ubah dari milimol ke miligram Caranya bagaimana kita lihat dari konversi yang ada di sini Kita punya milimol Kita ingin ubah ke miligram Jadi kita cukup dikalikan dengan RMMnya saja Sehingga bagaimana yaitu kita tuliskan 0,08 milimol kemudian dikalikan dengan 40 Maka hasilnya akan menjadi 0,08 dikali dengan 4 Itu hasilnya akan menjadi 0,0 Jadi melainkan 3,2 Sehingga di sini satuannya menjadi 3,2 miligram Kalau misalnya kita ingin satuan milimol berubah menjadi miligram Ini karena asal-masalnya adalah Di sini kita mengharapkan satuannya miligram Per milimol Sehingga di sini satuannya bisa kita coret Milimol dengan milimol Jadi tinggal tersisa miligramnya saja Maka di sini jawabannya adalah kita bisa sama Bahwa di sini tadi yang A 0,08 Yang B adalah 3,2 Nah jadi itu adalah hasil penjabaran terkait soal yang sudah kita kerjakan Terkait kuantitas per volume Untuk video berikutnya saya akan membahas terkait presentase konsentrasi Terima kasih